Meresmikan berbagai proyek mulai kesehatan, pertanian hingga manufaktur mengisi agenda kerja Presiden Joko Widodo pekan ini. Sementara itu Wakil Presiden pekan ini menyerahkan penghargaan proper bagi perusahaan yang menerapkan konsep ramah lingkungan. Mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini keletakan batu pertama, groundbreaking, Bali International Hospital saya nyatakan dimulai. Mengawali pekan ini, Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan internasional Bali di Denpasar. Selain untuk menjadikan Pulau Dewata sebagai destinasi wisata kesehatan, juga untuk menghemat devisa dari WNI yang selama ini berobat ke luar negeri. Yang ini nantinya akan bekerja sama dengan Mayu Klinik dari Amerika. Kita harapkan nanti menjadi K.E.K. Kesehatan dan kita harapkan tidak ada lagi, kalau ini jadi tidak ada lagi rakyat kita, masyarakat kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dari Bali, Presiden bergeser ke Kabupaten Konawi, Sulawesi Tenggara. Presiden meresmikan smelter nikel dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton per tahun. Indonesia tengah mendorong hilirisasi industri menjelang penerapan kebijakan larangan ekspor berbagai bahan mentah hasil tambang. Keuntungan kita menyetop ekspor bahan mentah nikel itu. Manfaatnya bisa lari ke mana-mana. Sebab itu ngebiakan partipan antar-partipan 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 antar. Umat Kristiani yang merayakan Natal sesuai protokol kesehatan. Tahun ini merupakan tahun kedua. Natal dirayakan dalam suasana kesederhanaan, tanpa kerumunan, tanpa keramian, namun tetap khidmat penuh kegembiraan. Terima kasih kepada seluruh umat Kristiani yang merayakan Natal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Menjaga situasi yang sudah mulai, membaik agar tetap kondusif, agar resiko penyebaran COVID bisa kita kendalikan dan kita bisa segera keluar dari pandemi. Ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru juga disampaikan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. WAPRES menyuruhkan agar pesan cinta kasih dan perdamaian disebarkan untuk mengikat persaudaraan sebangsa dan setanah air. Walaupun perayaan Natal tahun ini masih dilaksanakan dalam kondisi pandemi, saya berharap saudara-saudara tetap bersemangat dalam damai dan kebahagiaan. Menyongsong Tahun Baru 2022, saya mengajak kita semua, seluruh bangsa Indonesia, memohon perlindungan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, agar kita diberikan kemampuan untuk melewati berbagai tantangan di tengah situasi ketidakpastian, dan selalu terus melaksanakan protokol kesehatan, karena dengan cara itulah kita saling menjaga keselamatan bersama. Di pekan terakhir tahun ini, Presiden meresmikan Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Bendungan ini memiliki daya tampung 46 juta meter kubik yang mampu mengairi empat kabupaten di sekitarnya. Bendungan ini juga dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata baru. Proyek infrastruktur lain yang diresmikan Presiden Jokowi di penghujung 2021 adalah Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Bendungan ini memiliki kapasitas 25 juta meter kubik dan mampu mengairi 1.500 hektare sawah. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pekan ini menyerahkan penghargaan lingkungan proper. Proper adalah program pemerintah mendorong perusahaan Indonesia menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. WAPRES mengingatkan agar peserta proper juga memiliki kepedulian sosial. Bukan hanya terfokus pada pencapaian profit, dunia usaha harus memperhatikan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, non-fisik maupun lingkungan sosial. Sampai jumpa di video selanjutnya.